Pendekar Super S.A.K.T.I. J.L.I.T. 39 Hahaha Memasang perangkap untuk seekor harimau ganas Yang didapat bukan hanya harimau Akan tetapi juga dua ekor domba yang berdaging lunak Ini namanya untung besar Hahaha Sin Lian dan Hian Cheng mencabut pedang dan meloncat keluar dari dalam kemah itu Kiranya Ouyang Seng yang mengejek mereka telah berdiri di situ bersama Toat Beng Ciu Sian Li dan Mabin Lomo Hian Cheng adalah seorang gadis yang memiliki keberanian luar biasa Biarpun ia maklum bahwa kepandayan Ouyang Seng amat hebat Namun melihat pemuda bangsawan yang dibencinya ini Dia sudah tidak dapat menahan sabar lagi dan sambil memaki ia sudah menerjang dengan tusukan pedangnya Ouyang Seng tertawa mengejek Betapapun cepat gerakan Hian Cheng Namun dia lebih cepat lagi mengelak sambil tertawa-tawa mengejek Hian Cheng menjadi makin marah dan terus menyerang secara bertubi-tubi yang selalu mengenai tempat kosong Bahkan dia mendesak dan mengejar terus ketika Ouyang Seng sambil melompat memancing gadis itu menjauhi kawannya Ada pun Sin Lian yang tahu bahwa kakek dan nenek yang berdiri tenang itu jauh lebih berbahaya dan liai Membiarkan Hian Cheng menyerang Ouyang Seng Sedangkan dia tanpa banyak cakap lagi lalu menggerakkan pedangnya dan mainkan ilmu pedang Cik Seng Seng Kiam yang hebat menyerang Mabin Lomo Kakek ini mendengus dan tentu saja dia dapat menghindarkan serangan Sin Lian hanya dengan mengibaskan ujung lengan bajunya yang mengandung tenaga Seng Kang amat kuat membuat pedang yang menyerang itu menyelowing Namun Sin Lian tidak menjadi gentar dan terus melanjutkan penyerangannya dengan gerakan cepat sekali Mainkan jurus-jurus dari Cik Seng Seng Kiam sehingga pedangnya berubah menjadi gulungan sinar terang dan mengeluarkan bunyi berdesing-desing Hem, Kiam Sud, ilmu pedang yang bagus Mabin Lomo memuji sambil mengelak Dia tidak ingin cepat-cepat merobohkan gadis ini karena dia tertarik oleh ilmu pedang itu, hendak menyaksikannya lebih dulu Hei hei, ilmu pedang yang dasarnya adalah ilmu silat Siaulim Pai Tentu inilah ilmu pedang Cik Seng Seng Kiam yang terkenal itu, ciptaan Siaulim Cik Kiam Si Setan Botak Gakliat pernah memuji muja ilmu pedang ini kepada ku kata Tuat Beng Ciu Sian Li sambil minum arak dari gucinya Matanya menyipit memperhatikan gerakan ilmu pedang yang dimainkan Sin Lian Sin Lian menjadi terkejut sekali, akan tetapi ia hanya dapat memperhebat serangannya secara nekat Kecemasannya memuncak ketika ia mendengar Hian Cheng mengeluh dan dengan kerling matanya ia melihat Hian Cheng sudah ditawan oleh Ong Yang Seng, dipegang kedua pergelangan tangannya dan dipanggul oleh Ong Yang Seng yang membawanya memasuki sebuah kemas sambil tertawa-tawa Kedua kaki Hian Cheng menendang-nendang dan mulutnya memaki-maki, akan tetapi ia tidak dapat terlepas Kemarahan membuat Sin Lian makin nekat dan penyerangannya makin hebat Akan tetapi makin hebat dan menyerang, hal ini agaknya membuat Mabin Lomo yang selalu mengelak atau menangkis dan nenek yang menonton sambil minum arak itu makin gembira Betapapun Hian Cheng meronta-ronta dan memaki-maki, dia tidak berdaya menghadapi Ong Yang Seng yang tingkat ke pandayannya jauh lebih tinggi daripadanya Akhirnya darah yang biasanya riang gembira ini tertotok dan hanya dapat mengeluh dan menangisi nasibnya yang malang Di dalam tenda itu terjadilah perkosaan yang keji, perbuatan kejam dan ganas yang hanya akan dapat dilakukan oleh seorang manusia yang sudah menjadi buta oleh nafsu dan sudah bukan manusia lagi Melainkan iblis sendiri yang menguasainya Hahaha, dahulu engkau terlepas dari tanganku, sekarang akhirnya engkau menyerah dan menjadi milikku Siapa yang akan menolongmu, manis Ong Yang Seng manusia biadab itu mengejek sambil tertawa memandang korbannya yang terengah-engah seperti hendak pecah dadanya, air matanya bersucuran dan keadaannya amat mengenaskan Haha, aku takkan membunuhmu, manis Sayang kalau dibunuh, aku belum bosan padamu Nanti ku temani lagi, aku hendak melihat temanmu itu dan Ong Yang Seng manusia binatang tiba-tiba Ong Yang Seng terbelalak kaget ketika tiba-tiba muncul Hon Hon di depannya Bagaimanakah pemuda buntung yang sudah terjebak dan terhimpit batu besar itu tiba-tiba bisa muncul di depannya? Setanyaakah ini? Tentu saja bukan Yang muncul itu adalah Hon Hon Setelah dengan susah payah menggali dinding tanah di atasnya, akhirnya Hon Hon berhasil membuka lubang di sebelah atas batu yang menutup setengah lubang sumber itu dan ia cepat meloncat ke atas Terlalu lama ia tertutup tadi dan ia sungguh cemas akan nasib Lulu, Xin Lian dan Hian Cheng Ia mengharap mudah-mudahan tidak terlambat, maka cepat ia meloncat keluar dari kemah palsu itu, tidak mempedulikan rasa sesak dan sakit di dalam dadanya Ketika ia tiba di luar kemah, ia melihat Xin Lian menyerang Mabin Lomo dengan pedangnya Kakek itu seperti seekor kucing mempermainkan tikus, tidak membalas, hanya menangkis dan mengelak sambil berulang-ulang memuji keindahan ilmu pedang yang dimainkan Xin Lian Ada pun Xin Lian yang melihat munculnya Hon Hon, cepat menjerit, Hon Hon, cepat kau tolong Hian Cheng di kemah itu Hon Hon melihat keadaan Xin Lian memang belum terancam, maka ia berkelebat cepat ke arah kemah dan mendengar suara ketawa Ouyang Cheng Begitu ia menerobos memasuki tenda dan melihat keadaan Hian Cheng, hatinya seperti diremas rasanya Dia telah terlambat Sekali saja melirik Hian Cheng, maka kemarahannya membuat wajah Hon Hon menjadi beringas Sepasang matanya terbelalak seperti mengeluarkan api ketika ia menatap wajah Ouyang Cheng Apalagi darah yang tadi keluar dari ujung-ujung bibirnya masih belum dibersihkan, rambutnya masih kotor dengan tanah dan riap-riapan, wajah Hon Hon pada saat itu seperti wajah maut sendiri Ouyang Cheng gemetar Wajahnya pucat dan ia terbelalak, meraba gagang pedang dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya masih berusaha mengancingkan bajunya yang baru saja ia pakai kembali Ouyang Cheng, kau bukan manusia, kau, iblis, tidak berhak hidup lagi setelah apa yang kau lakukan terhadap Hian Cheng Han Hon bicara dengan bisik-bisik parau Ouyang Cheng, akan tetapi bagi telinga Ouyang Cheng terdengar makin menyeramkan dan lebih menakutkan daripada kalau pemuda buntung itu berteriak-teriak Namun pemuda bangsawan ini teringat bahwa di luar terdapat dua orang pembantunya yang sakti, maka hatinya menjadi besar dan ia berseru, Jiwi Lociampu lekas ke sini Si buntung di sini akan tetapi ia cepat mengelebatkan pedangnya ketika melihat tubuh Hon Hon bergerak ke depan menerjangnya Cepat bukan main gerakan Hon Hon yang sedang marah ini sehingga Ouyang Cheng secara ngawur saja menyambut berkelebatnya tubuh Hon Hon itu dengan sabutan pedangnya Pemuda bangsawan ini mengeluarkan jerit kesakitan, pedangnya terlepas jatuh ke atas lantai karena pergelangan tangan kanannya patah tulangnya ketika bertemu dengan tongkat Kemudian ia terbanting roboh kena disambar tamparan telapak tangan kiri Hon Hon yang amat kuat Pemuda itu mengerang kesakitan, berusaha bangkit akan tetapi roboh lagi karena tamparan itu membuat dua buah tulang iganya remuk Menyaksikan keadaan tubuh Hian Cheng yang masih telanjang bulat, sambil menahan sedu sedan yang menaik ke lehernya dari dalam dada Hon Hon cepat menggunakan jari tangan kanannya membebaskan totokan Hian Cheng Gadis itu menjerit dan menangis sedih, meloncat bangun, terhuyung dan menyambar pedang Ouyang Cheng yang terlepas tadi Hon Hon hanya dapat memandang dengan hati hancur, kemudian malah menundukkan mukanya, tidak kuat lebih lagi memandang tubuh yang masih telanjang bulat itu Hian Cheng mengeluarkan pekek mengerikan, pedang di tangannya berkelebat dan putuslah leher Ouyang Cheng disambar pedangnya sendiri Gadis itu masih terus membacoki mayat Ouyang Cheng sampai menjadi puluhan potong, darah berhamburan memenuhi ruangan dan lantai Kemudian Hian Cheng menggerakkan tangan yang memegang pedang ke arah lehernya sendiri Seperti digerakkan sesuatu yang aneh, Hon Hon mengangkat muka memandang dan wajahnya menjadi pucat, mulutnya berseru, Cheng Moi Ia menubruk maju, namun kembali untuk kedua kalinya ia terlambat Pedang itu telah menyambar leher sampai hampir putus Hon Hon terisak merangkul Hian Cheng, lalu berlutut menyangga punggung dan leher yang terluka hebat Hian Cheng membuka matanya yang masih berlinangan air mata, akan tetapi bibirnya tersenyum Hon Hon merasa seperti jantungnya ditarik-tarik Sakit sekali rasanya menyaksikan betapa sinar matu gadis itu sama benar dengan sinar matu mendiang soanli ketika berangkat mati dalam pelukannya Cheng Moi Cheng Moi Hon Hon berbisik dan mendekat tubuh itu, tidak peduli betapa darah gadis itu yang mengucur keluar dari leher membasahi seluruh bajunya Air matanya sendiri menetes-netes ke muka Hian Cheng yang kini memperlebar senyumnya dan makin memucat wajahnya Beberapa detik kemudian Hian Cheng tewas dalam pelukan Hon Hon dengan mulut masih setengah terbuka, tersenyum Kekejangan terakhir yang disusul kelemasan tubuh yang dipeluknya membuat Hon Hon merintih Lalu perlahan-lahan ia merebahkan tubuh Hian Cheng ke atas lantai, menarik selimut yang berada di atas pembaringan Menutup jenazah itu dengan selimut, kemudian ia terisak dan meloncat keluar karena teringat akan keselamatan Xin Lian yang menghadapi lawan tangguh Xin Lian Lengking ini hebat sekali keluar dari mulut Hon Hon ketika tubuhnya mencelat jauh ke depan, ke arah pertandingan itu Lengking yang keluar mengandung kemarahan memuncak, kecemasan mendalam dan kedukaan yang mengguncang seluruh perasaan hati Hon Hon Dapat dibayangkan betapa marah dan kaget hatinya ketika ia melihat Mabin Lomo berhasil melibat ujung pedang Xin Lian dengan ujung lengan bajunya Dan dengan pengorahan swatim Xin Chiang yang amat kuat, iblis muka kuda ini dengan tiba-tiba membalikan pedang itu dengan kuatnya Sehingga pedang di tangan Xin Lian itu membalik dan menusuk dada darah itu sampai tembus Xin Lian terhuyung-huyung dan matanya terbelalak memandang gagang pedangnya sendiri di depan dada Hon Hon yang mencelat dengan kecepatan seperti sinar menyambar itu telah menukik ke arah Mabin Lomo dan menggerakkan tongkatnya menusuk dada kakek itu Sedang tangannya ia pukulkan ke arah kepala Toat Beng Ciu Sian Li Prak! Des! Tongkat di tangan Hon Hon patah-patah bertemu dengan golok melengkung di tangan Mabin Lomo Tangan kanannya terbentur dengan lengan Toat Beng Ciu Sian Li yang menangkis pukulannya tadi Kakek dan nenek itu mengeluarkan seruan kaget dan muka mereka menjadi pucat ketika tubuh mereka terlempar ke belakang dan terbanting ke tanah Akan tetapi mereka bergulingan dan sudah meloncat bangun kembali Hon Hon yang sudah terluka sebelah dalamnya ketika ia menghabiskan tenaga mengangkat batu Kini menggunakan serangan dasyat yang bertemu dengan sin kang kedua lawannya yang kuat pula Maka tongkatnya patah-patah dan biarpun ia tidak terlempar Namun ujung mulutnya kembali mengucurkan darah segar Hon Hon tidak mempedulikan dirinya sendiri dan berloncatan ke dekat sin lian Gadis itu masih berdiri, tubuhnya bergoyang-goyang dan kini ia mengeluh Hon Hon, oh Hon Hon! Gadis itu juga mengucurkan darah dari mulutnya dan tubuhnya tentu roboh Kalau Hon Hon tidak cepat menyambarnya, memeluk dan memondongnya lalu dibawa berloncatan ke bawah pohon Dengan menyandarkan punggung di pohon dan memondong tubuh sin lian, Hon Hon menangis Sin lian, aduh sin lian, kau, kau ampunkan aku, sin lian Aku, aku terlambat menyelamatkanmu Akan tetapi sin lian tersenyum sehingga tampak aneh sekali Dalam keadaan seperti itu, dengan wajah yang makin pucat sehingga darah yang mengalir ke pipinya kelihatan amat merah Pedangnya menancap di ulu hati, gadis ini masih dapat tersenyum Perlahan-lahan lengan kiri sin lian yang tergantung itu diangkat dengan lemah Kemudian jari-jari tangan gadis itu mengusap air mati Hon Hon Mengusap darah di pinggir mulut Membelai rambut yang ngeriap-riapan itu dan dibereskannya ke belakang Mulutnya berbisik-bisik Hon Hon, oh Hon Hon, aku rela, aku senang mati, dalam pelukanmu Hon Hon, kau, kau menangisi aku? Hon Hon merasa jantungnya seperti diremas-remas Baru saja menghadapi kematian Hian Cheng yang masih melukai hatinya Kini ia memeluk tubuh sin lian yang sedang menghadapi kematian pula Kepalanya menjadi pening, air matanya menetes-netes dan melihat betapa sepasang metu itu memandangnya penuh harap Naik sedusa dan dikerongkongannya dan tak kuasa ia mengeluarkan suara Maka ia hanya mengangguk-angguk dan terisak membenamkan mukanya di leher yang berkulit putih halus itu Ia merasa betapa leher itu berdenyut-denyut dan merasa betapa jari-jari tangan halus itu membelai rambutnya Dengan mesra mendorong mukanya sehingga terpaksa ia mengangkat muka memandang wajah yang makin melayu Han! Han, aku, cinta padamu, aku rela mati, kau tolong Hian Cheng Dia, gadis baik yang mencintamu pula, selamat tinggal Kepala sin lian terkulai ke belakang Sin lian, aduh, sin lian Han Han tidak kuasa menahan kesedihannya yang datang bertumpuk-tumpuk Pukulan batin yang datang bertuli-tuli dan ia menangis, menggugup Dan kalau tidak bersandar pada batang pohon Tentu ia sudah roboh karena seluruh tubuhnya menjigil Melihat keadaan pemuda yang menangis dan agaknya tidak ingat apa-apa lagi itu Ma bin Lomo dan Toat Beng Ciu Sian Li melihat kesempatan baik Mereka memang merasa jari menghadapi pemuda buntung yang amat sakti itu Akan tetapi kini mereka melihat kesempatan untuk menerjangnya Akan tetapi tiba-tiba Toat Beng Ciu Sian Li berbisik pelan Selaka, bocah pengacau itu datang terunjuknya menuding dan ma bin Lomo yang memegang golok menoleh Kak Han Han Lulu datang berlari seperti terbang cepatnya Dari jauh ia sudah melihat keadaan Han Han yang memondong mayat seorang gadis yang belum ia kenal siapa Han Tuaku Ia menjerit lagi melihat Ma bin Lomo dan Toat Beng Ciu Sian Li mempercepat larinya Bahkan kini berlomcatan jauh sehingga tiba di depan Han 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 tersentak kaget Seperti baru bangun dari mimpi ia teringat dan sedetik hatinya lega dan girang mendapat kenyataan bahwa adiknya selamat Akan tetapi segera timbul kemarahan dan penyesalannya Ia memandang Lulu melalui air matanya Mukanya pucat seperti mayat Kini Lulu membelalakan Matt memandang mayat gadis yang masih dipondong kakaknya itu Lalu menjerit, Enci Lian Dia kenapa ia merenggut tubuh itu dari kedua lengan Han Han Dilepakannya di atas tanah, diguncang-guncangnya pun Daksin Lian Enci Lian Oh, dia, dia, kenapa? Mati Enci Lian mati Lulu memeluk mayat itu dan menangis terseduh-seduh Kemudian ia mengangkat muka memandang Han Han yang masih berdiri bersandar pada batang pohon Melihat muka yang pucat dan nasah air mati itu Melihat pakaian di bagian dada dan perut penuh darah Melihat darah di ujung mulut Segera ia meloncat bangun memeluk kakaknya Han Koko Kau, kau kenapa? Apa kau terluka hatinya penuh kekhawatiran? Suaranya menggetar Ah, Lulu anak nakal Han Han merangkul adiknya Kemana saja engkau pergi? Sungguh mendatangkan banyak kedukaan di hatiku Lulu, aku gerang melihat engkau selamat dan sehat Sekarang pergilah, adikku Pergilah tinggalkan aku Jangan dekat-dekat di sini Berbahaya sekali Pergilah mencari Sin Kiat Dia seorang yang baik sekali dan amat cinta kepadamu Pergilah tinggalkan aku bersama mayat Sin Lian Koko Apa kau bilang? Aku tidak mau meninggalkan engkau lagi Engkau sendiri mau apa? Aku akan mengadu nyawa dengan dua iblis itu Tapi engkau terluka Jangan khawatir, ada Lulu di sini Tidak ada seorangpun iblis yang akan berani mengganggumu Lulu, adikku sayang Satu-satunya orang yang kukasehi di dunia ini Adikku, pergilah Aku relamati asal engkau selamat dan bahagia Sin Lian, dia, dia, demi cintanya kepadaku Dia sudah berkorban untuk kakakmu ini Dia berkorban nyawa dalam usahanya menolongku Tidak bolehkah kalau aku menemani dia mati untuk membalas budi dia? Tidak dan tiba-tiba Lulu membalikkan tubuh menghadapi Mabin Lomo dan Toat Beng Ciu Sian Li lalu menundingkan telunjuknya Hem, kalian dua orang tua bangka yang melukai kakakku dan membunuh enciku, ya? Aku tidak akan mengampunimu Lulu, jangan Jangan mencampuri urusan ini Hon Hon yang mengkhawatirkan keselamatan Lulu Cepat menubruk dan menyambar lengan adiknya Ditarik ke belakang Akulah lawan mereka Hon Hon hendak menyerbu Akan tetapi begitu ia mengerahkan sin kang untuk meloncat Ia mengeluh dan tubuhnya roboh terguling, pingsan di samping mayat sin lian Koko Hon Koko Jangan engkau mati Janganlah tinggalkan aku Kak Hon Hon Lulu menjadi bingung dan menangis sambil memeluki dada Hon Hon Mengguncang-guncang pundaknya Tidak peduli lagi akan keadaan sekitarnya Akan tetapi Hon Hon tidak bergerak Mukanya pucat seperti mayat Baru Lulu sadar saat sebuah tangan halus tetapi kuat memegang dan mengguncangkan pundaknya Ia mengangkat mukanya dari dada Hon Hon Menoleh dan melihat Nirahai telah berdiri di situ dengan wajah lembut akan tetapi angkuh Sedangkan tempat itu telah dikurung oleh banyak pasukan mancu Lulu meloncat bangun, mencabut pedangnya dan melintangkan pedang di depan dada sambil berkata Suci, aku bersumpah, disaksikan bumi dan langit bahwa kalau engkau datang hendak mencelakai Hon Koko Aku tidak sudi menjadi sumoimu lagi dan aku akan melawanmu sampai mati di depan kakimu Nirahai tersenyum, kagum menyaksikan kesetiaan dan cinta kasih sumoinya terhadap Hon Hon Dia datang dan sudah mendengar akan semua yang terjadi di situ Melihat tubuh Ooyang Seng yang hancur lebur di dalam kemah di samping jenazah Hian Cheng yang masih telanjang Ia dapat menduga apa yang terjadi Dia mendengar pula betapa Hon Hon berhasil lolos dari himpitan batu besar yang membuatnya kagum bukan main Kini melihat sumoinya, ia diam-diam menjadi kagum dan terharu Ketika melihat sikap lulu, ia tersenyum menggeleng kepala dan berkata Sumoin, simpanlah pedangmu Aku tidak akan membunuh kakakmu Pula, jikalau engkau melawan aku, apakah kau kira dengan care itu engkau akan dapat melindungi kakakmu? Sama dengan membunuh diri Aku tidak takut mati Aku bangga mati membela Hon Koko Aku bahagia kalau mati bersama kakakku Merahai memperlebar senyumnya Mengapa bicara tentang mati kalau masih hidup? Aku tidak akan membunuh kalian Akan tetapi karena dia membunuh Ooyang Kongcu Aku harus menawannya Engkau boleh ikut dan merawatnya Lihat, dia terluka hebat di sebelah dalam tubuhnya Kalau tidak mendapat perawatanmu, dia bisa mati Mendengar ini, lulu menyimpan pedangnya dan menubruk Hon Hon lagi Penuh kekhawatiran Biarlah dia dibotong ke dalam dan kau boleh merawatnya Akan tetapi kalian adalah orang-orang tawananku Kata Nirahai Terpaksa lulu menyerah Kalau memang masih ada jalan untuk menghindari kematian Ia tidak ingin nekat membiarkan kakaknya mati dan dia sendiri melawan sampai mati Dia sudah mengenal Nirahai dan tahu sedalam-dalamnya bahwa sucinya itu pada hakikatnya bukan seorang kejam Malah sebaliknya Nirahai adalah seorang darah yang berbudi mulia dan lemah lembut Hanya terlalu matang mengurus tugas dan membantu pemerintah Hon Hon dan Lulu dimasukkan dalam kamar tahanan yang khusus dibuat di daerah perbatasan Sebuah kamar yang cukup kuat dan besar Dengan dua pembaringan yang baik dan perlengkapan secukupnya Akan tetapi kamar itu terbuat dari tembok tebal dengan pintu bertirai besi yang masih dijaga oleh para penjaga di luar pintu Lulu dibiarkan merawat Hon Hon Bahkan Nirahai mengirim obat-obatan yang dimasak sendiri oleh Lulu di dalam kamar Juga apa saja yang dibutuhkan Lulu dapat diminta melalui penjaga Namanya saja mereka menjadi tahanan Akan tetapi mereka diperlakukan sebagai tamu-tamu agung Sampai sebulan lamanya Hon Hon berada di dalam kamar tahanan bersama adiknya Ia telah sehat kembali dan diam-diam mereka berdua berterima kasih kepada Nirahai Terutama sekali ketika mereka bertanya tentang kedua jenazah Yan Cheng dan Xin Lian Dijawab bahwa jenazah kedua orang gadis itu telah dimakamkan sepantasnya oleh Nirahai Bukan disiasiakan seperti mayat-mayat musuh Kini pemerintah tidak lagi memusuhi para orang gagah Dua orang darah perkasa itu adalah orang-orang gagah yang patut dihormati Maka mereka terawat baik dan diberi nisan sehingga akan dapat dicari dan dikenal semua orang Terutama keluarga mereka Demikian Nirahai menyampaikan pesan melalui seorang perwira Anehnya, semenjak kedua orang kakak beradik itu ditahan Nirahai tidak pernah menengok Lulu, kini aku sudah sehat kembali Kita telah mendengar semua pengalaman masing-masing dan menurut pendapatku Kita berdua telah salah jalan yang biang keladinya ditimbulkan oleh perpisahan kita Kalau kita dahulu tidak berpisah, tak mungkin engkau sampai terlibat dalam urusan perang Demikian pula aku Semenjak kecil kita sudah sadar bahwa permusuhan tak boleh dibesar-besarkan Engkau keturunan mancu, dan aku seorang pribumi, namun kita telah menjadi kakak beradik Engkau kehilangan orang tua yang dibunuh para pejuang Aku kehilangan orang tua yang dibunuh perwira-perwira mancu Namun kau tidak mendendam kepada bangsaku dan aku tidak mendendam kepada bangsamu Mengapa kita sampai terlibat sehingga kita menjadi bentrok sendiri? Ah, adikku sayang, aku telah bersikap terlalu kepadamu Maukah engkau memaafkan aku, Lulu? Lulu menangis selalu berlutut di depan Hon-Han yang duduk di atas pemberingannya Menangisi kaki yang buntung Ahaha, Han Koko, jangan kau bicara begitu Akulah yang mohon ampun kepadamu, Koko Aku adikmu yang nakal, yang selalu tidak menurut kata-katamu Menimbulkan banyak kesengsaraan padamu Kakimu, ah, kakimu sampai buntung sebelah Koko, aku akan rela kalau boleh mengganti kakimu yang buntung Lulu memeluki kaki buntung yang tinggal paha saja itu Dan menangis terisak-isak Tiba-tiba Hon-Han tertawa Hahaha, bocah lucu Ia mengangkat tubuh Lulu sehingga gadis itu bangkit berdiri di depan Hon-Han yang masih duduk dan memeluk penggang adiknya dengan kedua lengan Sedangkan kedua lengan Lulu merangkul pundak kakaknya Lulu juga tertawa, apalagi ketika Hon-Han berkata Bocah lucu Aneh sekali Andai kata engkau bisa memberikan kakimu dan dapat dipasang di tubuhku Tentu kaki darimu lebih pendek Kakiku pendek sebelah Malah buruk sekali Kalau jalan terpincang-pincang Hahaha Keduanya tertawa akan tetapi Lulu melihat betapa kakaknya itu biarpun mulutnya tertawa Matanya menitikan air mata Tahulah ia bahwa kakaknya itu terharu dan hanya memaksa diri tertawa untuk menghiburnya Maka ia merangkul leher dan menangis juga Keduanya lalu bertangisan Han Koko, dadamu berdebar-debar sangat kencang Tiba-tiba Lulu berkata sambil melepaskan rangkulannya Han-Han terpaksa tersenyum Adiknya ini tetap nakal seperti dulu Jujur polos belak-belakan tanpa tedeng aling-aling kalau bicara Tanpa disadari, ucapan Lulu menikam ulu hatinya dan membuatnya sadar Ketika berpelukan tadi, rasa haru yang aneh, rasa bahagia yang luar biasa seolah-olah ia memeluk surga dan membuat jantungnya berdebar keras Wajahnya menjadi merah sekali dan cepat ia berkata Lulu adikku yang terkasih, kau tahu betapa kasih sayangku kepadamu Kebahagiaanku bersembunyi di balik kebahagiaanmu, adikku Aku baru akan merasa lega dan senang kalau engkau sudah ada yang melindungi, ada yang mencintamu sampai selama hidupmu Karena itu, engkau harus mentaati kehendakku, Lulu Engkau akan ku bawa pergi mencari Sien Kiat, karena aku hendak menjodohkan engkau dengan dia Sien Kiat adalah seorang pemuda yang baik, tampan, gagah perkasa, dan dia amat mencintamu Lulu mengerutkan keningnya dan tidak menjawab sampai lama Kemudian dia menarik napas panjang, mengangkat muka yang tadi ditundukan, memandang wajah kakaknya dan berkata Aku sudah tahu bahwa dia mencintaku Koko, dan aku tahu pula bahwa dia seorang yang amat baik dan gagah perkasa Ha! Kalau begitu kiranya dia yang diameng kau telah jatuh cinta kepadanya, bukan? Akan tetapi Lulu tidak tertawa atau tersenyum malu, malah masih cemberut dan alisnya berkerut Ia menggeleng kepala dan menghela napas panjang sebelum menjawab lirih Aku tidak tahu apakah aku cinta padanya, Koko Memang aku suka kepadanya dan kagum, akan tetapi cinta Ah, aku tidak tahu Koko, aku, aku tidak mau dikawinkan dengan siapapun juga Han-Han melengah kaget, eh Mengapa? Apakah Hengka sudah mempunyai pilihan lain? Bocah nakal, kalau memang engkau mencinta seorang pemuda lain, asal dia itu benar orang baik-baik, kakakmu tidak akan memutuskan cintamu Lulu menggelengkan kepalanya pula Pendeknya aku tidak mau menikah, Koko Engkau harus mau Tidak mau Kembali dua saudara angkat ini beraduk pandang, sama-sama membelalak lebar penuh kekerasan hati Han-Han yang lebih dulu menghalau kemarahannya Ia menarik napas panjang Ah, sungguh aku yang tidak tahu diri Ada hak apakah aku hendak memaksamu? Aku hanya seorang kakak angkat Maafkanlah, Lulu, aku selalu lupa bahwa aku tidak berhak atas dirimu Akan tetapi semua itu ku lakukan di luar kesadaranku Seolah-olah engkau adalah adik kandungku Aku, aku hanya ingin melihat engkau bahagia Hatiku selalu akan menjadi risau dan sengsara Selalu cemas memikirkan engkau Kalau engkau dulu menjadi istri seorang yang dapat ku percaya penuh Kekerasan Lulu pun luluh dan ia merangkul kakaknya Koko bukan, bukan seperti yang kak sangka Bukan sekali-kali aku hendak merendahkan permintaanmu dan tidak suka mematuhi perintahmu Tidak, Koko, engkau pun merupakan pengganti orangtuaku Dan aku telah berkali-kali membuat susah hatimu Koko, aku ingin sekali dapat menyenangkan hatimu Aku amat kasihan kepadamu dan aku, aku, Lulu terisak menangis Besar sekali rasa hati Hon Hon ketika ia mengelus-elus rambut panjang hitam dan berbau harum itu Lulu, adikku yang manis, yang cantik jelita Tiba-tiba Lulu melepaskan rangkulannya, menatap tajam dan bertanya Hon Koko, benarkah engkau menganggap aku manis dan cantik jelita? Hon Hon tersenyum, memandang wajah adiknya itu Setelah lama tidak berkumpul, kini melihat wajah itu begitu dekatnya Makin nyatalah kecantikan adiknya, kecantikan Nirahai Dengan bentuk-bentuk yang sama, terutama sekali sepasang matanya Engkau cantik manis, adikku Terutama sekali sepasang matamu, seperti sepasang bintang bercahaya di angkasa Seperti sepasang metu seekor burung Hong Dan, dan, juga mulutmu Ia terhenti, merasa terlanjur dalam pujiannya Ah ah ah, lanjutkan, Koko, bagaimana dengan mulutku Lulu bertanya Cemberut dan timbul kembali sifat manjanya Seperti ketika ia berada di Pulau Es Daulu Terpaksa Hon Hon melanjutkan sambil memandang mulut adiknya Sepasang bibir yang garis pinggirnya jelas seperti dilukis Yang berkulit tipis merah dan selalu basah Berdaging penuh, kalau tersenyum terbuka sedikit Tampak ujung gigi seperti mutiara berbaris rapi Menyembunyikan lidah kecil merah yang selalu bergerak-gerak dalam goa kemerahan itu Mulutmu, hem, seperti telaga madu Menjadi sumber kemanisan yang tiada habisnya Metu yang lebar itu berserisei dan Lulu kembali merangkul Lalu mencium pipi kakaknya seperti dulu seringkali dilakukannya ketika mereka berdua masih tinggal di Pulau Es Terima kasih, Koko, terima kasih Engkau semulia-mulianya manusia bagiku Engkau satu-satunya manusia yang paling kucinta di dunia ini Han-Han kembali menggunakan kemauannya untuk menekan debaran aneh pada jantungnya Lalu ia memegang kedua pundak Lulu, didorongkan dan dipandangnya wajah adiknya Lulu adikku, aku hanya mempunyai satu tujuan, yaitu melihat engkau bahagia Karena itu, engkau hendak kuajak mencari Sien Kiat Kenapa engkau menolak? Koko, kalau aku dijodohkan dengan orang lain, apakah aku harus ikut dengan suamiku? Tentu saja Dan engkau akan meninggalkan aku? Hem, sudah semestinya begitu, adikku Kalau begitu aku tidak mau Aku tidak mau Lulu menangis lagi Han-Han memejamkan mata, menguatkan hatinya dan bertanya dengan suara tegas Kenapa, Lulu? Karena aku tidak mau berpisah lagi darimu, Koko Aku selamanya tidak mau berpisah dari sampingmu Tangisnya mengguguk Kembali perasaan aneh sekali menikam hati Han-Han Perasaan bahagia dan senang luar biasa Tidak bisa Ini gila Dia harus melawan perasaan ini Dia ini adikku Adikku, pikirnya Ia memaksa diri tertawa Haha, engkau bocah nakal Masa engkau akan ikut kakakmu ini sampai kita menjadi kakek dan nenek? Biar Aku akan senang sekali, Koko Biarlah aku tidak pernah kawin Aku akan ikut denganmu sampai mati Han-Han mengeraskan hatinya Mendorong tubuh Lulu dan memandang tajam wajah yang basah air mati itu Lulu, tidak boleh Apakah engkau akan membuat hati kakakmu ini sengsara selamanya? Engkau adikku, dan seorang adik yang baik akan mentaati kakaknya Adikku Lulu, tidak maukah engkau menyenangkan hati kakakmu dengan mentaati permintaanku? Engkau akan hidup bahagia bersama Sinkiat Aku yakin akan hal ini Dia seorang yang amat baik Lulu, sekali lagi ku minta Penuhilah permintaanku ini Sampai lama mereka saling pandang Dan akhirnya, dengan suara berat Lulu berkata lirih Han Koko, kalau hal itu berarti kebahagiaanmu Aku, baiklah, aku menurut Dia lalu membenamkan muka di dada Han-Han sambil menangis Han-Han mendiamkan saja, membiarkan adiknya menangis Setelah tangis adiknya merda, ia lalu berkata Marilah kita menemui Mirahai Kita minta dibebaskan Kalau dia berkemauan baik, tentu permintaan kita akan dia pehui Kalau tidak, terpaksa aku akan menggunakan kekerasan Tanpa menanti jawaban adiknya, Han-Han menggandeng tangan Lulu Diajak meloncat ke pintu yang tertutup dengan terali besi Dia sudah mempunyai sebatang tongkat kayu yang diberikan oleh penjaga atas permintaan Lulu Koko, pintunya kuat sekali dan di luar ada penjaga-penjaga SSS TTTT, kau ikutlah saja Kata Han-Han yang menggunakan tongkatnya mengetuk-ngetuk pintu Dan ketika para penjaga yang enam orang jumlahnya itu menengok Ia berkata, harap kalian suka membuka pintu ini Kami hendak menghadap Putri Mirahai Ah, kami tidak berani Kami diharuskan menjaga di sini Dan tidak memulahkan kalian berdua keluar dari pintu komandan jaga membantah Sedangkan enam orang itu sudah meraba gagang senjata golok mereka Untuk menjaga segala kemungkinan Han-Han tersenyum Kalau begitu, aku akan keluar sendiri katanya Dan sekali tangan kanannya bergerak Terdengar suara keras dan pintu kamar itu jebol berikut jeruji-jeruji besinya Terlepas dari tembok Enam orang penjaga itu menerjang maju Akan tetapi Han-Han mengelebatkan tongkatnya Dan robohlah mereka dalam keadaan lemas tertotok Sambil menggandeng tangan adiknya Tenang-tenang saja Han-Han meninggalkan tempat itu Keluar dari rumah tahanan untuk mencari Nirahai Para penjaga yang berada di luar menjadi kaget sekali dan mengurung Han-Han dan Lulu berdiri tegak Kemudian gadis itu berseru Apakah kalian sudah bosan hidup hendak menghalangi aku? Aku hendak mencari suci Nirahai Kalian mau apa? Para prajurit Mancu sudah tahu bahwa gadis ini adalah adik seperguruan putri Nirahai Maka mereka tidak berani turun tangan mengganggu Apalagi, di sudut hati mereka, para prajurit yang sudah mendengar akan kesaktian Han-Han yang dijuluki pendekar super sakti Merasa juri terhadap pemuda berkoki satu itu Kini mereka hanya dapat memandang, kemudian mengikuti dari belakang ketika Han-Han dan Lulu berjalan menuju ke sebuah kemah besar yang berwarna merah Kemah yang ditinggali putri Nirahai Berbeda dengan perkemahan yang dijadikan tempat tinggal para panglima dan perwira yang selalu dijaga prajurit Di depan kemah merah ini tidak nampak penjaga Nirahai memang seorang putri yang tidak mau bersikap sebagai seorang pembesar tinggi yang gila hormat Ia tetap sederhana dan dia lebih condong hidup dan bersikap sebagai seorang kengow yang mengandalkan diri sendiri dan hidup bebas Tidak terikat banyak peraturan yang membosankan Di depan kemah merah itu para prajurit bergerombol dan hanya memandang ketika melihat Han-Han dan Lulu dengan tenangnya memasuki kemah Selain para prajurit ini tidak berani mengganggu Lulu dan Juri terhadap Han-Han Juga mereka telah mendapat peringatan keras dari putri Nirahai untuk tidak melakukan pertempuran Selama Seng Putri menjalankan siasat perdamaian dengan para pejuang Bahkan tidak boleh menyerbu kesecuan melewati perbatasan sebelum ada perintah Sisa pasukan istimewa yang tadinya dipimpin Ouyang Seng oleh Seng Putri telah disuruh tangkap semua dan dikirim ke penjara besar untuk menerima hukuman Akan tetapi ketika mereka tiba di depan pintu ruangan dalam Han-Han dan Lulu berhenti karena mendengar suara lantang dari Nirahai yang terdengar marah Tidak bisa Biarpun Ouyang Kongcu telah terbunuh, akan tetapi pangeran Ouyang Cinkok tidak berhak untuk memerintahkan kepadaku mengirim kepala pembunuhnya Dia kira siapakah dia itu yang bisa menjatuhkan perintah seperti itu kepadaku? Di daerah perang, di perbatasan ini, akulah yang berkuasa Aku yang mewakili Ayahanda Kaisar dan semua orang tawanan adalah tanggung jawabku dan hanya aku seorang yang dapat menjatuhkan keputusan hukumannya Tidak, aku tidak akan dan belum menjatuhkan hukuman mati kepada Sumahon dan aku tidak akan mengirimkan kepalanya kepada pangeran Ouyang Cinkok seperti dimintanya Jiwi Lociamput tahu bahwa kita sedang menjalankan politik perdamaian dengan kaum pejuang, sedangkan Sumahon tidak melakukan pelanggaran apa-apa Pembunuhan yang dilakukannya terhadap Ouyang Kongcu adalah urusan pribadi dan Jiwi cukup maklum apa yang menjadi sebabnya Hanhon dan Lulu mendengarkan dengan hati bergebar Kemudian mereka mendengar suara Mabin Lomo penuh desakan dan penyesalan Mengapa paduka menolak permintaan pangeran Ouyang Cinkok? Bukankah pemuda buntung itu telah menimbulkan banyak kekacauan? Dan apakah paduka lupa bahwa dahulu paduka telah direncanakan untuk menjadi jodoh mendiang Ouyang Kongcu? Dengan demikian, Ouyang Kongcu menjadi tunangan paduka Setelah tunangan paduka terbunuh secara keji, apakah paduka tidak merasa terhina dan merasa sakit hati terhadap pemuda buntung itu? Hai hai hik, Mabin Lomo, engkau ini sudah tua namun masih bodoh terdengar suara Toat Beng Ciu Sian Li diseling suara berkerincingnya rantai gelang penghias kedua telinganya Apakah tidak dapat menjenguk isi hati orang muda? Biarpun kakinya buntung sebelah, hati wanita muda yang manakah tidak akan tertarik? Dan kalau mau bicara tentang hati wanita, dari putri sampai jebel pun tiada bedanya Hai hai hik, tiba-tiba terdengar suara mirahai penuh kemarahan Jiwi adalah orang tua yang selalu membawa kotoran dalam hati dan pikiran Jiwi Lekas Jiwi pergi dari sini, karena aku dapat melupakan bahwa Jiwi pernah membantu kami Dan kalau aku turun tangan, apakah Jiwi kira aku tidak mampu membunuh kalian? Putri Nirahai, akulah musuh dan lawan mereka Hai hai, Mabin Lomo dan Toat Beng Ciu Sian Li Aku sumahan menantang kalian dan ku tunggu di depan kemah Keluarlah kalau kalian berani hon-hon berseru keras Menggandeng tangan adiknya dan keluar dari dalam kemah itu Para prajurit memandang mereka ini dengan matel, terbelalak Mereka semua tidak tahu harus berbuat apa Maka hanya mengurung tempat itu sambil menanti perintah putri Nirahai Tak lama kemudian munculah Nirahai, Mabin Lomo dan Toat Beng Ciu Sian Li dari dalam kemah Melihat para prajurit, Nirahai lalu melambaikan tangan dan berkata Suaranya berwibawa, semua prajurit mundur, boleh menonton dalam lingkaran yang lebar, paling dekat 10 meter Para prajurit lalu mundur dan karena semua ingin menonton dan mendengar Mereka lalu membentuk lingkaran mengelilingi tempat itu Bahkan para prajurit lainnya yang mendengar lalu berdatangan sehingga tempat itu penuh oleh lingkaran prajurit-prajurit mancu Siapa yang mengeluarkan kalian putri Nirahai bertanya dengan kering sambil memandang lulu Suci, akulah yang memaksa keluar, kata lulu Bukan, akulah yang menjebol pintu karena para perjaga tidak mau membukanya Kami hendak bicara denganmu, putri Nirahai Akan tetapi mendengar suara dua orang tua bangka jahat ini Biarlah ku tunda dulu pembicaraan kita dan sekarang aku menantang Mabin Lomo dan Toat Beng Ciu Sianwi untuk bertanding denganku Hem, di puncak Tai Hong San sudah kuputuskan bahwa kini kami mengadakan perdamaian dengan orang-orang Kang O Apakah hengkau menjadi wakil pemberontak Busem KWI dan menantang pembantu-pembantu pemerintah Nirahai bertanya? Han Hon menjawab tegas Sama sekali bukan Aku dan adikku lulu sekarang tidak sudi mencampuri perang Aku menantang Mabin Lomo karena urusan pribadi Karena ingin membalaskan dendam puluhan orang-anak murid In Kok San yang orang tuanya telah dibunuh semua oleh iblis muka kuda ini dan untuk membalaskan dendam terhadap kematian Lau Sin Lian Aku pun menantang Toat Beng Ciu Sian Li karena berkali-kali dia hendak membunuhku Bahkan yang terakhir aku tentu telah mati dibunuhnya kalau tidak muncul Kim Ksu sehingga hanya sebelah kakiku yang buntung Aku tantang mereka berdua sebagai musuh pribadi Di dalam lubuk hatinya, semenjak dua orang iblis tua itu muncul sebagai utusan pangeran Ouyang Chin Kok untuk minta kepala Han Hon sebagai hukuman atas kematian Ouyang Seng Nirahai sudah mengambil keputusan untuk mengenyahkan dua orang itu Dan ketika Han Hon datang bersama lulu, dia pun sudah tahu maka dia sengaja bicara keras Tantangan Han Hon terhadap dua orang itu amat mengirangkan hatinya Maka Putri Cerdik ini tidak mengusir para prajurit Bahkan memperkenankan mereka menonton agar mereka mendengar dan menjadi saksi atas pertandingan yang memang ia harapkan ini Ia tahu bahwa Han Hon telah sembuh dan bahwa pemuda itu amat sakti, tentu sanggup menandingi mereka berdua Maka kini dengan aksi mengangkat pundak ia berkata Pemerintah tidak akan mencampuri urusan dendam pribadi, bahkan selalu akan menjadi saksi Terserah tanggapan Ma Bin Lomo dan Tuat Beng Chiu Sian Li atas terantangan Sumah Hon Kami tidak mencampurinya, hanya ingin melihat pertandingan yang adil dan sah Dua orang datuk kaum sesat itu diambia merasa juri terhadap Hon Hon, akan tetapi untuk menolak tantangan, tentu saja mereka merasa malu Pula, mereka adalah dua orang tokoh besar, masa harus melarikan diri terhadap tantangan seorang pemuda yang buntung sebelah kakinya Biarpun kini tiada tokoh kengau yang menyaksikan, bahkan kedua orang pendekta yang menjadi utusan pangeran Kiu juga telah kembali kesecuan Namun ada ratusan orang prajurit mancu menjadi penonton Akan tetapi, Tuat Beng Chiu Sian Li masih berusaha untuk menghindarkan pertandingan dan berkata Sumah Hon, engkau sekarang mengakui sebagai keturunan sumah Jai hawe asian sumah hoat adalah kakekmu Lupakah engkau bahwa aku adalah istri kakek buyutmu sumakyat Aku adalah nenek buyutmu sendiri Hayo berlutut memberi hormat atas kekurang ajaranmu menantangku Akan tetapi Hon Hon tertawa mengejek Tidak ku sangkal bahwa aku menyesal sekali, adalah keturunan keluarga sumah yang jahat seperti keluarga iblis itu Engkau adalah seorang di antara selir-selir sumakyat yang tentu banyak jumlahnya Entah selir yang syah ataukah selir gelap-gelapan Akan tetapi aku tidak akan mengakuimu Bahkan andai kata kakeku yang berjuluk Jai hawe asian itu masih hidup Kalau mengingat akan kejahatannya, dia akan ku tantang pula Toak Beng Ciu Sian Li, aku ulangi lagi tantanganku kepadamu Bukan sekali-kali sebagai nenek buyut, melainkan sebagai seorang datu kaum sesat yang telah menumpuk dosa Ataukah kau tidak berani melawan bekas muridmu sendiri yang telah kau buntungi kakinya? Dan engkau, Mabin Lomo, apakah engkau telah berubah menjadi pengecut? Lebih pengecut daripada perbuatanmu membunuhi keluarga para murid inkoksan Kemarahan dua orang tokoh tua itu memuncak dan biarpun mereka maklum akan kesaktian Hon Hon Namun keduanya juga memiliki kepandayan yang sudah hamat tinggi tingkatnya Toak Beng Ciu Sian Li memekik dan begitu tangannya bergerak Tiga sinar terang menyambar ke arah dahi, dada dan pusar Hon Hon Itulah senjata gelap-gelang yang ia lolos dari rantai gelang di telinganya Lulu, mundur Hon Hon berteriak Lulu meloncat ke dekat mirahai dan Hon Hon menggerakkan tangannya Dengan hawa pukulan sin kang yang kuat sekali Ia membuat tiga buah gelang itu menyeleweng dan menghilang ke dalam tanah di depan kakinya Wuut, tering-tering teranggit Toak Beng Ciu Sian Li sudah menerjang maju Dan sekaligus kedua anting-anting rantai gelang rambutnya yang panjang Dan kedua tangannya sudah bergerak melakukan penyerangan secara berbareng Singge, ngiu-uk Mabin Lomo juga sudah menerjang maju, golok melengkung di tangan kanan menjadi gulungan sinar Tangan kirinya memukul dengan pengerahan tenaga swatim sinciang Cuat-cuat Tubuh Hon Hon mencelat seperti kilat dan telah lolos dari kepungan serangan yang amat hebat itu Tubuhnya bergerak-gerak dengan loncatan aneh sehingga pandang matemabin Lomo dan Ciu Sian Li menjadi kabur Mereka harus membelalakan mata, bergerak cepat dan bersikap waspada Hei! Mengapa men keroyok? Ini tidak adil mirahai berseru Biarpun ia tidak khawatir melihat pengeroyokan atas diri Hon Hon Namun sebagai saksi dan juri, dia harus mencelak agar tidak dianggap berat sebelah Terima kasih, puteri Biarlah mereka mengeroyok Memang selama hidupnya orang-orang seperti mereka ini hanya mengandalkan kemenangan dengan kecurangan Hon Hon mengejek Kedua orang itu menjadi makin marah Akan tetapi tentu saja mereka menulikan telinga terhadap ejekan-ejekan ini karena maklum bahwa kalau maju seorang demi seorang, tentu mereka akan celaka Tanpa menjawab mereka telah mengirim serangan secara bertubi-tubi Hon Hon tetap mainkan ilmu silat soan Hang Lui Kun yang amat hebat Tubuhnya lenyap dan hanya tampak berkelebatnya bayangannya yang saking cepat gerakannya sampai seolah-olah berubah menjadi banyak itu Dia hanya mengelak dengan loncatan-loncatan ke sana sini sehingga tampaknya seperti dua orang anak-anak yang canggung mengejar dan berusaha untuk memukul seekor lalat yang amat cekatan Mabin Lomo Siang Kuan Li adalah seorang ahli bermain gol melengkung Dan tenaganya Suat Ing Sin Chi yang amat kuatnya, bahkan lebih kuat daripada tenaga Sinkang Setan Botak Lebih kuat pula dari tenaga Sinkang Toat Beng Ciu Sian Li Akan tetapi nenek itu jauh lebih berbahaya karena biarpun Sinkangnya tidak sekuat Mabin Lomo Namun dalam hal ilmu silat, Toat Beng Ciu Sian Li Bu Chi Goat lebih lia dan banyak sekali macam ilmunya Nenek ini puluhan tahun lamanya berkecimpung di dunia kaum sesat Mempelajari bermacam ilmu dan sebagai selir terkasih sumah kiat, dia menuruni pula ilmu-ilmu aneh dan mengerikan dari suaminya itu Dia ahli mempergunakan rambutnya sebagai senjata Biar rambutnya sudah banyak-banyak, namun masih panjang dan rambut yang halus ini berbahaya sekali Dapat melibat senjata lawan, dapat menjerat leher, dan bahkan dapat pula menjadi keras menegang dan digunakan sebagai alat penotok jalan darah Senjata rantai gelang yang tergantung di kedua telinganya juga merupakan senjata yang ampuh sekali Karena selain sukar diduga gerakannya karena digerakan bukan dengan tangan Melainkan dengan gerakan kepala, menjadi imbangan yang membingungkan bagi lawan dengan gerakan penyerangan rambut Ditambah lagi dengan kuku-kuku jari tangannya yang beracun, telapak tangannya yang mengandung hawa pukulan toat bengtok ciang Tangan beracun pencabut nyawa, yang biarpun tidak sekuat suat imsin ciang, namun mengandung hawa beracun yang jahat sekali Han-Han yang sudah beberapa kali bertanding melawan dua orang ini tahu bahwa dikeroyok dua orang ini sama dengan dikeroyok sedikitnya sepuluh orang Yang paling berbahaya baginya adalah si nenek yang sambil menyerang menyembunyikan anting-antingnya Suaranya berkerincingan mengacaukan perhatian, bahkan bagi para pendengar yang tidak memiliki sinkang kuat dapat menggetarkan jantungnya Baiknya para prajurit menonton dari jarak jauh sehingga getaran suara itu hanya membuat mereka menutupi telinga karena amat tidak enak didengar Seperti orang mendengar suara kaleng digurat-gurat Maka, kini setelah berlomcatan ke sana-sini dan gerakan ilmu gerakilat pada kaki tunggalnya sudah lancar Mulailah ia membalas dengan serangan tongkat yang ia mainkan dengan gerakan ilmu pedang siang mokiam sut Sedangkan tangan kirinya ia pukulkan dengan sinkang yang berubah-ubah Kadang-kadang ia menggunakan inti tenaga HWI yang sinciang Kadang-kadang ia menghadapi pukulan Mabin Lomo dengan tenaga yang sama Yaitu suatim sinciang, namun jauh lebih kuat Kini mulailah Han Hon menggunakan ilmunya Soan Hang Lui Kun yang memungkinkan ia berlomcatan cepat menjauhi Toat Beng Ciu Sian Li dan mendesak Mabin Lomo Toat Beng Ciu Sian Li maklum bahwa Han Hon hendak merobohkan murid keponakannya dulu Maka ia berteriak-teriak dan mengejar terus Namun gerakannya jauh kalah cepat oleh Hon Hon sehingga bagi para penonton yang tidak dapat mengikuti dengan pandangan maju biasa Seperti prajurit-prajurit mancu itu Yang kelihatan hanya berkelebatan tubuh Hon Hon dan Mabin Lomo yang sibuk menangkis dengan goloknya Dan melihat nenek itu berlari-lari memutari tubuh Mabin Lomo sambil berteriak-teriak memaki seperti orang gila Mabin Lomo mempertahankan diri sekuatnya Ketika melihat tongkat menyambar, ia mengerahkan tenaga mengayun goloknya menangkis Dan tangan kirinya sudah menghantam ke arah bayangan Hon Hon dengan suatim sinciang Saat inilah yang dinantinantikan oleh Hon Hon Tongkatnya ia pukulkan dengan kuat Dan tangan kanannya menyambut pukulan itu dengan tenaga imkeng pula yang jauh lebih kuat Dua senjata bertemu di udara Tepat pada saat dua telapak tangan mereka bertemu Krak! Des! Golok patah menjadi tiga dan tubuh Mabin Lomo menggigil Kemudian ia terhuyung mundur dari telinga, mata, hidung dan mulut juga dari lubang-lubang di bawah tubuh Mengucur darah dan akhirnya roboh dengan napas putus Tubuhnya berubah membiru dan kaku seperti sebatang kayu karena tubuh itu sudah membeku Bocah setan toat Beng Ciu Sian Li memaki menutupi rasa gentarnya Semua senjatanya yang ampuh, rambut, sepasang rantai gelang dan kedua tangannya menyerang kalang kabut Ketika Hon Hon menggunakan tongkatnya menangkis Sepasang rantai gelang yang panjang dan pendek itu bergerak seperti dua ekor ular Tau-tau telah melibat-libat pada tongkat itu dan mendadak nenek itu menggerakkan kepalanya Dua helai rantai gelang itu membetot ke kanan-kiri Hon Hon terkejut karena benar-benar amat kuat tarikan dua rantai gelang itu Dia pun mengerahkan tenaga membetot Krek-krek-kraak Ayuh nenek itu menjerit Tongkat Hon Hon patah-patah menjadi tiga potong Akan tetapi dua helai rantai gelang itu pun copot dari kedua telinga si nenek Merobek bagian bawah daun telinga di mana rantai itu tergantung Nyerinya begitu hebat bagi seorang nenek yang demikian sakti Akan tetapi rasa kaget dan malu membuat ia menjadi marah dan nekat Kepalanya bergerak dan rambutnya sudah membelit leher Hon Hon Pemuda ini tak sempat mengelak Rambut itu seperti hidup Tau-tau telah membelit dan mencekik leher Otomatis kedua tangannya ia gerakan ke leher untuk melepaskan libatan dan menarik putus rambut itu Akan tetapi pada saat itu Toat Beng Ciu Sian Li Bu Chi Goat sudah menggerakkan kedua tangannya yang berkuku panjang Yang kiri mencengkeram ke arah ulu hati Sedangkan yang kanan mencengkeram ke bawah pusar Hon Hon untuk meremas hancur anggota kelaminnya Koko, awas tak tertahankan lagi lulu yang menyaksikan gerakan nekat dan curang itu berseru Mirahai menonton dengan sepasang metel, tak pernah berkedip dan hatinya menjadi tegang Namun ia tetap waspada untuk mencegah kalau-kalau lulu yang sudah tak enak berdiri sejak tadi itu turun tangan membantu kakaknya Hon Hon sekarang bukanlah seperti Hon Hon dahulu ketika baru keluar dari Pulau Es Setelah menerima gemblengan dari KH Usyao Buye Dia telah menguasai ilmu silat tinggi dan memiliki kewaspadaan seorang ahli Dia tidak akan patut disebut orang sebagai pendekar super sakti kalau dia tidak melihat gerakan kedua tangan nenek itu Dari gerakan pundak saja ia sudah mengetahui lebih dulu sebelum kedua tangan nenek itu menerkam tubuhnya Ia membiarkan lehernya tercekik, mengerahkan tenaga untuk melindungi leher sehingga cekikan tidak menghalangi pernafasannya Berbareng secepat kilat ia menggerakkan kedua tangan menerima kedua tangan nenek itu sehingga dua pasang telapak tangan bertemu Nenek itu terus mencengkeram kedua tangan Hon Hon sambil mengerahkan tenaga Tolat Beng Tok Chiang Akan tetapi Hon Hon tidak menolak, malah pemuda ini pun mengerahkan Sin Kang, yang kiri mengerahkan Inti Suat Ing Sin Chiang, yang kanan mengerahkan Hwe Yang Sin Chiang Dua orang itu berdiri tegak, rambut nenek itu mencekik leher, kedua pasang tangan mereka saling cengkeram dan terjadilah adu tenaga yang amat menegangkan bagi Lulu dan Nirahai Mereka berdua maklum bahwa Hon Hon dan nenek itu mengadu tenaga sakti yang amat berbahaya Kini tangan kiri nenek itu yang bertemu tangan kanan Hon Hon yang mengepulkan asap dan kuku-kukunya yang panjang hangus, sedangkan tangan kanannya menjigil Muka nenek itu sebentar pucat sebentar merah, napasnya terengah-engah dan ia berkata parau Aku nenek buyutmu Nenek buyutmu dan dari kedua matu nenek itu bercucuran air mata Hon Hon merasa muak, juga kasihan Air matu hanya dapat dikeluarkan dari hati yang baik Hanya orang yang berduka, orang yang menyesali perbuatannya, orang yang kalah dan tertekan batinnya saja yang akan dapat mengucurkan air mata Dan tak dapat disangka lagi, menangis sama dengan berdoa, karena hanya orang yang menangis saja yang mendekatkan hatinya dengan Tuhan Pergilah seru Hon Hon dan ia mengerahkan semua tenaganya mendorong Tubuh nenek itu terlempar di barengi jeritnya yang menyayat hati Rambutnya masih melibat leher Hon Hon karena dalam saat terakhir itu, nenek ini masih tidak mau melepaskan niatnya membunuh Hon Hon, maka masih melakukan perlawanan Kalau saja dia mengaku kalah dan tidak melakukan perlawanan dengan seluruh tenaga, agaknya ia akan terlempar saja dan masih selamat Akan tetapi ia melawan, maka selain rambut kepalanya coplok dan tertinggal semua di leher Hon Hon Juga tenaga yang ia kerahkan di kedua tangannya membalik dan menghantam isi dadanya sendiri Ia terbanting dengan kepala tak berambut lagi, kedua pelingar robek, dan tubuhnya hangus sebelah Toat Beng Ciu Sian Li Bu Ciguat tewas dalam keadaan yang lebih mengerikan daripada kematian Ma Bin Lomo Siang Kuan Li Lulu berlari menghampiri kakaknya dan memeluk punda Hon Hon yang melepaskan libatan rambut dan membuang rambut itu dengan helaan napas panjang Kemudian ia melepaskan pelukan Lulu dan menengok ke kiri Juga Lulu mendengar suara ribut-ribut di antara para prajurit Mirahai sendiri pun memandang kejurusan itu dan wajahnya berubah, keningnya berkerut Katanya diadakan perdamaian, kenapa hendak menghadap putri Mirahai saja kalian ribut-ribut hendak menggunakan kekerasan terdengar suara lantang di antara hiruk-pikuk suara para prajurit Sin Kiat Hon Hon berseru girang Biarkan mereka menghadap perintah putri Mirahai Para prajurit mundur dan membuka jalan, membiarkan serombongan orang muda memasuki tempat itu Mereka terdiri dari belasan orang muda Sin Kiat berjalan di depan dan orang-orang muda lainnya adalah murid-murid In Kok San, empat orang gadis dan belasan orang pemuda yang kesemuanya bersikap gagah Han Hon melihat di antara mereka para murid In Kok San ada yang pernah menyerang Mirahai dalam jolinya Melihat Hon Hon dan Lulu, Sin Kiat berteriak girang dan lari menghampiri Akan tetapi ketika melihat putri Mirahai berdiri di situ, Sin Kiat lalu menghadap putri itu dan berkata gagah Aku bernama Wan Sin Kiat dan kawan-kawan ini adalah murid-murid In Kok San Kami mendengar keributan yang terjadi di sini, mendengar bahwa sahabat-sahabatku Han Hon dan Nona Lulu tertawan Maka kami datang untuk mengajukan protes Pemerintah mengumumkan perdamaian akan tetapi mengapa sahabat-sahabatku ditawan Sementara itu, para murid In Kok San memandang mayat-mayat Mabin Lomo dan Tuat Beng Ciu Sian Li dengan metel, terbelalak Bahkan empat orang gadis itu menangis, bukan karena duka melainkan karena terharu melihat betapa musuh besar mereka Mabin Lomo bekas guru yang ternyata menjadi pembunuh keluarga mereka, kini telah menggelep tak tak bernyawa Putri Mirahai tersenyum dan memandang dengan sinar matu dingin Apa yang terjadi di sini bukanlah urusan perang, melainkan urusan pribadi Dan kalian melihat sendiri, kedua orang yang kau maksudkan itu tidak lagi menjadi tawanan kami Bahkan kami memberi kebebasan kepada Sumahon untuk bertanding melawan dua orang musuhnya tanpa campur tangan dari kami Lega Hakti Sin Kiak mendengar ini dan ia menghampiri Hon-Hon, memegang tangan sahabatnya itu dan memandang penuh kagum Kemudian menoleh kepada Lulu dengan sinar matu penuh kebahagiaan dapat bertemu kembali dengan Lulu Penuh kemesraan sehingga wajah Lulu berubah merah sekali Sumahon, engkau sudah merobohkan dua orang musuhmu, dan kalau Lulu Sumoy mau pergi, silakan Kalau engkau hendak pergi, aku pun tidak akan menghalangi Hanya di sini aku menantang engkau untuk berpibu mengadu kepandayan denganku pada malam nanti Tepat tengah malam, di puncak gunung Cenggerayam di sebelah utara itu Aku akan menanti di sana dan kalau engkau tidak datang, aku hanya akan menganggap engkau sebagai seorang laki-laki sombong yang hanya berani melawan orang-orang lemah, juga seorang pengecut besar Nirahai Hon-Hon terkejut dan menyebut nama itu tanpa disadarinya Akan tetapi, sambil mengebutkan lengan bajunya, Nirahai sudah membalikan tubuh dan pergi memasuki kemahnya Terima kasih telah menonton!